Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini tuh sebenernya gak ada-ada mas Gak kayak gitu kondisi sebenernya Saya masih mampu kok bayar Berapa sih harta warisan saya banyak loh Oke kita selesain aja Oke saya gak takut Oke saya mau tegasin Jadi Mas Rama datang kesini Tujuannya bukan untuk menikahi Mbak Alda Bukan Saya memang mau ngejar dia Tuh bener kan Mas Mas bisa dengar sendiri kan Mas Reh Mereka apa Mereka ini tuh hanya memanfaatkan harta saya loh Kalau dia bilang itu gaji karyawan Saya gak bayarkan Dengan harta warisan yang mana sih Saya masih bisa jual Saya masih bisa bayar gaji mereka Kenapa gak dibaya Bukan memanfaatkan ini hak kita Hak kita Cuman saya kan gak tau Bagaimana keadaan di dalam seperti apa Saya ini hanya ibu rumah tangga Mas Dan yang menjalankan Ibu rumah tangga Jadi Mbak Alda gak aktif Gak masuk ke operasional perusahaan ya gitu Enggak Sejauh ini saya memanfaatkan semua staff Mantan suami saya Jadi seperti itu Oke Oke jadi perusahaannya sekarang bisa dibilang Merugi ya Merugi Drastis sih Enggak drastis juga sih sebenarnya Mas Cuman agak menurun aja sih kondisi keuangannya Iya menurun Diambang kebangkrutan Karena sudah 6 bulan Gaji karyawan tidak Dibayar gitu ya Dan ini Sebenarnya mencari pasangan Untuk mampu membuat perusahaannya ini Lebih baik Iya memperbaiki sih Lebih tepatnya Mas ini berdua aja yang bodoh Ngerebutin yang gini Loh Perusahaan udah bangkrut Saya disini hanya membuka jodoh ya Maksudnya Buat mencari pasangan saya Biar ke Keuangan perusahaan saya baik lagi Loh kenapa masnya jadi membuka masalah keuangan di forum ini deh Oke Mas Oni Mas Adit Kita udah denger ya kondisi sebenarnya nih Kenyataan ya Faktanya mengatakan bahwa Perusahaannya Mbak Alda Ini dalam kondisi yang tidak baik Berkolaps Hampir bangkrut Hampir bangkrut Saya punya banyak warisan kok mas Tapi tidak bisa digunakan Itu kan ya Banyak warisan ya dibayar lah gaji kita mbak Gaji karyawan kita dibayar Nanti kita selesaikan di belakang mas Enggak di forum ini ya Mau mencari orang yang mampu membuat perusahaannya bisa jalan lagi lebih baik Iya Mas Adit sama Mas Oni Masih mau untuk meneruskan niatnya Kalau saya sih Ya jujur Tadinya ya Ya walaupun hanya Batas ini tujuannya tadinya ya menumpang hidup juga tadinya Tuh Mas Mau apa? Mau numpang hidup loh Masa seorang laki-laki numpang hidup? Setahu saya kan dia seorang kaya Tapi kalau sudah denger ya dia mau kolek Ternyata Mas itu gak sama Cuma dengan laki-laki yang lain itu sama aja Dengan mantan suami saya yang pernah ada Dan Mas hanya mengharapkan harta dari perusahaan yang saya punya Ya tidak ada salah ya kan Oke Kalau Mas Oni gimana? Bisa membantu mungkin? Secara dari hukum? Saya rasa sih enggak juga Mas Gimana? Enggak sama dengan laki-laki yang lain kayaknya Kalau melihat keadaan seorang acara tahu apa langkah-langkah yang harus dihadapi Gimana? Kalau melihat keadaan Apa Mbak Alda seperti ini juga Akan rumit ya ke depannya Karena Kalau saya tadi niat menikah itu kan untuk Kenyamanan juga Mas Tidak banyak masalah lah Kalau memang nanti dari pernikahan Kami Harus bertemu dengan berbagai masalah Ya kan apalagi masalah hukum Walaupun itu memang bidang saya Tapi saya rasa ini akan menjadi beban juga Jadi artinya Ya atau tidak? Mau atau tidak? Ya saya mundur Lo mundur Mundur Sama Berarti Siapa namanya? Alda Ya Saya juga dulu awalnya orang susah mas Dan yang mempunyai warisan ini tuh mantan suami saya Kalau untuk saat ini mas menuntut Pembayaran gaji mas yang belum pernah dibayarkan sebelumnya Kita akan selesaikan di luar nanti Enggak di forum ini Oke saya tanya Mas Rama Percaya kalau warisannya bisa membayar semua gaji karyawan? Artinya saya gak tau dia punya warisan apa enggak Tapi Saya sudah cukup jelas disini sudah banyak saksi Oke Kita boleh selesai nanti di luar Baik Kalau begitu mungkin tiga orang ini udah ketawaan ya Seperti apa Mbak Alda masih mau menyeleksi mereka Memikirkan mereka untuk menjadi calon suami Enggak mas Enggak oke Kalau begitu Sekian lagi ya Sudah Saya gak bisa kayak gini Terima kasih mas Adit, mas Oni, mas Rama Saya belum ngilang studio Selamat malam ya Tapi sebelumnya saya boleh menyampaikan poin apa gitu mas Ya silahkan apa yang mau saya sampaikan Dari Saya mbarang mungkin lebih kurang seperti ini ya Maksud saya ingin mencari suami itu biar bisa Ngemong sama saya Bisa ngidupin anak saya Bisa memperbaiki Saya akui Memang saat ini Saya ngerasa Kondisi keuangan suami saya Mantan suami saya Dan perusahaan yang saya punya itu Memang kondisinya sangat Sedang menurun Tapi Tidak dalam kondisi bangkrut Dan dengan semua warisan yang saya punya Dan hati yang saya miliki Saya tahu mas Mana sebenarnya Laki-laki yang tulus sama saya itu mana gitu loh Dan di forum ini Saya bisa ketemu mas Dan saya bersyukur ada Mas Roy yang bantu saya Dan Mas Bayu Yang mempertemukan saya dengan mereka ini Dan sekarang saya tahu Solusinya seperti apa Dan jalan keluarnya seperti apa Mas Apa solusi dan jalan keluarnya? Saya rasa mungkin sepertinya Saya nggak akan menikah lagi Dengan kondisi yang seperti ini Dan saya akan berusaha menyelesaikan Apa yang menjadi tanggung jawab saya terhadap karyawan-karyawan di perusahaan saya Oke Baik Jadi tanggung jawabnya akan dijalankan ya? Oke baik Dengan demikian Kasus ini ditutup Selamat malam Anda semua boleh meninggalkan studio Terima kasih Mas ya Makasih Selamat malam Mbak Alda diselesaikan tanggung jawabnya ya Iya Kasihan karyawan dan keluarganya Iya Mas Iya makasih ya Harta bukanlah segalanya Karena sifatnya yang memang tidak abadi Dua partisipan yang hadir malam hari ini adalah Rani dan Alda Rani tadi meminta pertanggung jawaban tunangannya sebenarnya Untuk mencari tahu apakah tunangannya serius atau tidak Karena memang sahabat-sahabatnya sudah melihat Tunangannya itu jalan sama perempuan lain Dan ternyata benar saat Rani disini Ada seorang laki-laki yang meminta pertanggung jawaban suaminya Karena adiknya dihamili Sementara Alda datang kesini untuk menyeleksi calon pasangan Ada tiga orang yang dipilih gitu ya Siapa karya-karya yang tepat karena Alda ini punya harta warisan dari almarhum suaminya Dan takutnya dia salah langkah dalam memilih pria Bagaimana kau? Bagi saya Rani dan Alda Rani dulu ya Sebenarnya Rani juga terlalu mencintainya terlalu berlebihan sama cowoknya Dan cowoknya itu gak oke Sebenarnya cowoknya juga gak bisa diandalin ya Iya kunci mobilnya aja dipinjam Terus udah gitu dibalikin lagi Betul Dan dia kabur lagi Dan dia kabur lagi lari kan Udah gak hamilin kabur lagi Udah gitu berbanding terbalikin dengan Alda Alda itu menurut saya Kesepian, kasihan dan sampai mengadakan sayang barah seperti itu Itu adalah satu apa ya Satu perasaan yang kasihan Betul sekali Mudah-mudahan sih Alda bisa menemukan pasangan yang bener-bener tulus ya Rani Karena kasihan sekali Rapu ada anak juga Tapi ketemu dengan laki-laki yang salah ya Waduh abis sih Mudah-mudahan selama malam hari ini Rani dan Alda bisa menemukan kebahagiaan ya Betul sekali Roy Kiyoshi terima kasih Terima kasih Terima kasih Pemirsa segala sesuatu jangan pernah diambil secara terburu-buru Karena yang terlihat baik, belum tentu baik Pintarlah menjaga diri Agar tidak terjebak dalam sesuatu yang salah Yang kemudian akan merugikan diri kita sendiri Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan disini Hanya di Menembus Mata Batin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.